Intro Shalom Di waktu yang baik ini Saya coba berbagi hal yang penting Teruntuk untuk teman-teman Yang lagi membangun kedekatan Apalagi teman-teman Yang sedang berpacaran Berbicara Tentang jodoh Alangkah Luar biasanya Apabila kamu bisa tahu Oh ini bakal Jadi jodoh saya Sehingga kamu tidak Dirugikan Banyak orang ngalami kerugian Karena pada akhirnya putus Dan yang paling menyedihkan Putus setelah 5 tahun 7 tahun bahkan ada yang 10 tahun Berarti kan Sepanjang itu Dia gak tahu ini bakalan jodohnya apa enggak Nah jadi penting Untuk tahu supaya bisa mengukur Dan supaya waktu itu Jangan terbuang sia-sia Tujuh tanda Dia akan menjadi jodohmu Simak baik-baik Dan saya percaya ini akan sangat membantumu Yang pertama Tentunya Tentunya Kalian saling mencintai Dari mana kamu bisa bilang jodoh Kalau salah satu Di antara kalian Tidak mencintai Saya Ada teman Dijodoh-jodohkan Karena tidak saling mencintai Bahkan udah nikah cerai Karena memang tidak saling mencintai Jadi penting banget Untuk menilai Dia cinta enggak sama kamu Kamu cinta enggak sama dia Itu dulu yang pertama Jangan dulu bicara yang enam poin lagi Kalau saling cinta Itu keren Nah pertanyaannya begini Dari mana kamu tahu Kalian saling cinta Maka itu penting Untuk dicari tahu Kalau saling cinta Ya saling perhatian Saling peduli Memprioritaskan Quality time Ada pengorbanan Ketulusan Dan lain-lain Itu tanda Kalau betul-betul Mencintai Nah itu Muncul enggak Di antara kalian Kalau itu muncul Berarti kalian itu saling mencintai Kalau enggak muncul Kamu sebaiknya Pertanyakan ulang Jangan sampai Kamu Buang-buang waktu Jadi Saling mencintai Adalah Hal yang Paling mendasar Dan sekaligus Hal yang paling penting Untuk kamu yakin Bahwa dia itu Benar-benar Jodohmu Alangkah bahagianya Ketika kau berjodoh Dengan orang yang kau cintai Dan orang yang kau cintai Juga mencintai kamu Itu keren Keren banget Itu yang pertama Kalian saling Mencintai Yang kedua Tanda dia akan Menjadi jodohmu Yang kedua adalah Kemistri Di antara kalian Itu kemistrinya Kuat banget Sangat Kuat banget Ya jadi Kalian Punya Kemistri yang Sangat Menyenangkan Sangat Membangun Sangat Sehat Kemistri Di antara kalian Kalian Bisa Bertukar pikiran Kalian bisa Mengerjakan Segala sesuatu Terus Perlakuannya juga Baik Cowok kecewetnya Baik Perlakuan Cek kecoknya Juga baik Ada ketulusan Disitu Ada usaha Disitu Ya Ada perhatian Disitu Kemistri diantara Kalian itu Sangat Baik sekali Sangat luar biasa Sangat kuat Kemistri kalian Nah ini Mesti dicek dulu Ada kemistri Enggak Di antara kalian Jangan sampai Cuman Kamu aja Yang merasa Punya kemistri Dan dia Enggak ada kemistri Nah orang yang punya Kemistri Saling punya Kemistri Itu biasanya Kompak Orang yang punya Kemistri Itu biasanya Saling Mendahului Saling Memperhatikan Saling Mengingatkan Saling memberi Semangat Itu Kemistrinya Itu kuat Banget Jadi coba Cek Apakah Kemistri Di antara kalian itu Betul-betul Terbangun Betul-betul Ada Apa tidak Ya Itu yang Kedua Lalu kemudian Yang ketiga Tanda dia Akan menjadi Jodohmu Yang ketiga Adalah Adanya Sebuah Kesepadanan Kesepadanan ini Tidak bicara Tentang Warna kulit Tidak berbicara Tentang Tingkat Pendidikan Tidak berbicara Tentang Latar belakang Keluarga Ataupun Ras suku Tidak berbicara Itu Bicara tentang Kesepadanan Artinya Bicara tentang Saling 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 itu penting Saling Saling perhatian Saling peduli Saling mengasihi Terus apalagi Saling membangun Saling menguatkan Saling Mencintai Itu Itu berjalan Jangan sampai Cintamu bertepuk Sebelah tangan Hanya kamu yang Perhatian Hanya kamu yang Peduli Hanya kamu yang Mendoakan Hubungan kalian Sementara dia Tidak mau tahu Itu kan Namanya Cintanya Bertepuk Sebelah tangan Tidak ada Kesepadanan Disitu Nah coba Cek Apakah hubungan Kalian itu Saling Ya jangan Sampai Timpang Nah kalau Kalian Saling 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 Mendoakan Dan lain-lain Itu Kesepadanannya itu Kuat banget Dapat banget Itu Tanda Dia itu Bakal Jadi jodohmu Karena Saling itu Berjalan dengan Sangat baik Sangat Sangat baik Ya Itu yang Ketiga Saling 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 Peduli Kesepadanan Nah kemudian yang keempat Tanda Dia akan Menjadi Jodohmu Maka yang keempat Adalah Kalian itu Berjuang Untuk Hubungan Kalian Artinya Ada sebuah Pengorbanan Disitu Ada sebuah Perjuangan Ada nilai Disitu Ya Hubungan Yang baik-baik Pun itu Perlu Diperjuangkan Nah Perjuangan Itu bukan Cuman Ngomong Cinta Minta maaf Dan lain-lain Perjuangan itu Bicara tentang Sama-sama Bekerja keras Untuk Membangun Pernikahan Nantinya Sama-sama Membangun Kedekatan Dengan keluarga Masing-masing Ya Sama-sama Berkorban Jadi ada Perjuangan Disitu Supaya Hubungan itu Bertumbuh Supaya Hubungan itu Makin lama Makin luar Biasa Nah Pertanyaannya Ada Perjuangan Dak Di hubungan Kalian Ada Ada Usaha Tidak Ada Pengorbanan Tidak Jangan Sampai Cuman Kamu Yang berjuang Sampai hari ini Kamu Berjuang Kenalin Dia Ke Keluarga Kamu Ya Kamu Berjuang Kenalin Dia Ke Teman-teman Ada Banyak Perjuangan Yang kamu Lakukan Untuk Menyakinkan Dia Untuk Dia tahu Betapa Engkau Mencintai Dia Jadi Perjuangan Itu Tanda yang Begitu Kuat Bahwa Dia Akan Menjadi Jodoh Tanpa Perjuangan Tanpa Usaha Omong Kosong Omong Kosong Jangan Percaya Cuman Omongan Ya Itu Yang Ke Empat Yang Kelima Tanda Dia Akan Menjadi Jodoh Maka Yang Kelima Adalah Kalian Masing-masing Saling Menjaga Perasaan Dan Hati Masing-masing Tidak Melukai Tidak Mengecewakan Tapi Saling Menjaga Apa Yang Dia Tidak Suka Kamu Tidak Lakukan Apa Yang Kamu Tidak Suka Dia Tidak Lakukan Jadi Kalian Itu Pinter Menjaga Masing-masing Perasaan Dan Hati Nah Kalau Ini Terbangun Ini Bagus Banget Artinya Kalian Itu Betul Saling Respek Saling Mencintai Karena Saling Menjaga Perasaan Dan Hati Masing-masing Itu Yang Kelima Lalu Kemudian Yang Kenam Tanda Dia Akan Menjadi Jodoh Maka Ini Yang Penting Juga Yang Kenam Ini Perlu Digarisbawahi Masing-masing Orang Tua Itu Merestui Jangan Pernah Melangkah Tanpa Restu Orang Tua Restu Orang Tua Itu Sangat Penting Bahkan Sangat Menentukan Orang Yang Menghormati Orang Tuanya Orang Itu Akan Berbahagia Dan Umur Panjang Untuk Itu Jangan Pernah Melangkah Tanpa Ada Restu Orang Tua Nah Kalau Masing-masing Orang Tua Kalian Merestui Itu Tanda Dia Akan Menjadi Jodoh Dan Yang Terakhir Harus Memastikan Baik Si Cewek Ataupun Cowoknya Kalian Itu Sama-sama Seiman Satu Kepercayaan Ya Saya Percaya Seiman Ini Ini Betul-betul Datangnya Dari Tuhan 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 Tidak Mungkin Memberikan Seseorang Menjadi Pasanganmu Dimana Orang Itu Tidak Mempercayai Tuhan Yang Kamu Percayai Gak Mungkin Gak Mungkin Jadi Pastikan Seiman Itu Penting Banget Dan Saya Berharap Tujuh Tanda Ini Membuat Memantap Untuk Menilai Dia Apakah Dia Benar-benar Jodohmu Atau Tidak Apakah Dia Akan Menjadi Jodohmu Atau Gimana Ya So Ini yang Boleh Saya Bagikan Tetap Semangat Antusias Hari ini Hari yang Luar biasa Hari yang Penuh Dengan Mujizat Dan Berkat Berkat Tuhan God Bless you Terima kasih